selamat menikmati double light, ini teknologi terbaru dari bilet, double light jadi di dalam ini led emiternya ada 2 guys, kalau kalau pernah buka bilet di dalam ini kan ada led emiternya, led emitter itu ada lampu lednya, jadi lampu lednya itu di dalam ada 2, double makanya dia dibilang double light terus yang 1 bilet 3 in 3 warna bilet 3 in 3 warna ini penampakannya ya, oke penampakannya seperti ini ya ini yang 1 bilet blue lens 3 in, yang ini 3 in 3 warna lensa clear, masih clear ya ini penampakannya oke kalau dilihat dari penampakannya ini sama-sama logam ya guys ya yang ini juga sudah logam ya, logam bingkanya tetap plastik plastik, masih plastik plastik atom ya, oke dari penampakan bisa kita lihat ya guys ya bisa kamu lihat ya kita lihat bersama ya kamu lihat, saya lihat, oke yang ini modelnya sudah seperti hid proyektor MH1 ya bisa lihat kan ini sudah seperti hid proyektor MH1 oke jadi untuk pemasangan di mobil yang headlampnya H4 atau H7 itu lebih-lebih mudah ya nah, kalau yang ini dia belum dia bentuknya seperti ini ya di belakang ini kipas kipasnya ada di belakang karena dia double light double light jadi dia bentuk kipasnya seperti ini ditaruh di belakang ya karena di bawah ini light emitternya ada 2 jadi kipasnya dia ditaruh di ekor ya jadi kalau ini kalau saya bilang ini ekor, ini kepala ya lensanya itu kepala ini ekornya, oke ya jadi dari penampakan seperti ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya jadi dari bentuknya kalau untuk pemasangan di mobil yang headlamp H4-H4 gitu ini lebih mudah ya jadi kalau ini lebih-lebih ya bisa dipasang cuman harus custom ya oh iya juga buat kamu ya guys buat kamu yang buat kamu yang custom ya terutama custom lampu ya saya ingetin yang namanya custom ya yang namanya custom itu butuh waktu dan biaya ya apalagi kalau seperti ini tadi ya guys ya bentuknya seperti ini jadi custom itu bukan saya dan tim atau yang meng-custom pekerjaan ini itu kan butuh pemikiran ya karena butuh pemikiran butuh waktu butuh ketelitian ya dan juga butuh biaya ya guys jadi itu yang namanya custom itu butuh waktu, pemikiran, dan biaya jadi kenapa sih yang namanya custom itu mayoritas ya kalau yang hasilnya berkualitas ya catat mayoritas kalau yang hasilnya berkualitas itu pasti membutuhkan waktu ya membutuhkan waktu dan biayanya cukup mahal ya biayanya cukup mahal ya saya gak bilang murah ya karena itu tadi mayoritas kalau custom yang berkualitas ya ya bisa kamu lihat itu pasti pasti ya pengerjaannya butuh waktu ya tidak hanya cuman sejam dua jam ya bisa sehari dua hari tiga hari bahkan seminggu dan biayanya cukup mahal ya itu karena ya itu tadi ya guys ya butuh seperti ini tadi kan butuh butuh kita itu butuh saya dan tim itu butuh pemikiran untuk bisa dipasang dimana caranya ya kan oke dan juga butuh waktu butuh biaya ya oke oke sekarang mari kita lihat kemampuan dari dua bilet proyektor ini seperti apa produksi narnya ya oke saya akan coba di malam hari ya oke let's check it out sekarang akan saya nyalakan yang tiga warna dulu tiga in tiga warna ya ya bisa kamu lihat ya guys ya ini adalah sinar dari tiga in tiga warna ya kepadatannya seperti ini ya bisa lihat ya ini lebarnya kanan kirinya oke ya cukup bagus padat ya padatannya juga bagus ini guys seperti batman ya oke nah kita coba high low nya sekarang oke oke ya high low high low high low high low ya oke terus kita coba ganti warna ya ini tadi 6.000 sekarang 4.300 4.300 4.300 ya 4.300 oke cukup cukup bagus ya mantap kita coba yang 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 3.000 ya ini 3.000 Kelvin ya guys ya jadi 6.000 Kelvin 4.300 3.000 Kelvin ya nah ini hello nya ini proyektor billet proyektor tiga warna all season ya jadi bisa segala cuaca segala medan bisa ini kalau kamu lagi jalan kering bisa pakai yang putih ya nah kalau lagi apa hujan atau berkabut bisa diganti ke kuning ya kalau kabutnya tidak terlalu tebal dan hujan keadaan jalan tidak terlalu basah kamu bisa pakai yang 4.300 ya oke jadi bisa all season ini all season billet proyektor tiga warna bisa digunakan untuk semu segala cuaca segala medan ya oke oke guys sekarang kita coba yang UPS 3 in bluelance double light ya oke sekarang kita coba yang UPS ya double light 3 in bluelance wow mantap banget kalau ini guys ya mantap banget ini sinarnya ya lihat taternya dulu ya lihat taternya dulu loh liatin lebarnya sampai sampai situ ya tadi yang tiga warna cuman 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 sampai sekitar sini aja ya guys ya ini lihatin padat padat merayap padat merata ya tuh lihatin ya sampai sampai sana bisa kelihatan ya oke nanti saya akan bandingkan saya akan nyalakan dua-duanya nanti sementara ini kita tes dulu yang ini kamu bisa lihat juga ya ini patternnya garis cut off nya juga tegas ya garis cut off nya ini tegas terus kelihatan kebiru-biruan ya terus kemudian ini mangkok nya juga seperti parabola lebih seperti parabola lebar ya oke jadi kalau misalnya posisi ini ini posisi kita di depan mobil ini sudah penerangannya ini bidang luas bidang yang diterangi itu lebih luas ya jadi ini loh ya ini kalau parabola ini bentuknya parabola mangkoknya ini cekung banget gini itu bagus ya jadi luas luas daerah yang diterangi ini lebar dari depan mobil sampai ke sana itu jaraknya lebar oke ya ini kita coba sekarang kita coba halo nya wuh bentar ini kameranya kena pantulan bentar ya saya cari posisi dulu dia enggak kena pantulan nah ini dia oke kameranya biar enggak kena pantulan oke tuh kan lihat ya halo sebelumnya ya mantep banget nih double light bilet terbaru dari ups ya double light oke bilet terbaru dari ups double light 3 inch blue lens ya oke guys seperti ini penampakannya ya ya oh ya saya mau ulangin lagi jadi ini cut off ini ada gunanya ya guys bentuknya seperti ruset ini itu ada gunanya kenapa dia mening ke dari kanan ke kiri ini semakin tinggi itu ada gunanya jadi ini gunanya untuk untuk menerangi blind spot ya untuk menerangi blind spot karena sebelah sini itu blind spot ya jadi kenapa dibuat seperti ini pattern lampu itu karena disini ada blind spot ya objek ada objek yang tidak bisa kita apa ya manusia itu mengalami batas pandangan ya jadi menalami batas pandangan jadi ini tuh blind spot jadi kalau saran saya sih kalau saya sih cut off ini jangan dibuat lurus ya jangan dibuat lurus karena karena saya kemarin juga baru tahu ada cut off ini ada yang dibuat lurus untuk lampu utama ya kalau untuk fog lamp tidak masalah karena fog lamp jaraknya dekat disini saja tapi kalau lampu utama jaraknya jauh jadi ini jangan dibuat lurus karena ini gunanya untuk menerangi blind spot ya supaya tidak terjadi blind spot supaya kalau ada objek di sebelah di bagian blind spot ini kelihatan oke bisa dipahami ya koncok kilap oke sekarang kita tes dua-dua ya sebentar saya siapkan dulu nah sekarang kita tes dua-duanya oke sabar sabar sadara eh lupa ini singgol ya ini adalah ini contoh ini sinar ini tiga bilet tiga warna ya kamu bisa lihat sendiri kan patternnya juga dari kanan ke kiri itu yang sebelah kiri lebih tinggi dari yang kanan ya sebelah kiri lebih tinggi dari yang kanan itu untuk gunanya untuk menerangi blind spot manusia mata manusia ya mata kita ya jadi kalau saran saya sih jangan dibuat lurus ya cut off nya itu jangan dibuat lurus untuk lampu utama ya untuk fog lamp gak masalah mau lurus gak apa-apa tapi untuk utama itu jangan dibuat lurus karena 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 ada fungsinya itu pattern ini ada fungsinya ya dari halogen halogen kan juga kan jadi dari kanan ke kiri itu semakin tinggi tinggi sebelah kiri ya itu itu ada gunanya oke sekarang kita bandingin yang ups wow kalah jauh guys sinarnya ini yang ups 3 ini oke ups 3 ini yang 3 warna led 3 warna bilet 3 in 3 warna ini ups 3 in jadi ini 6000 kelvin ya 6000 kelvin penilaian saya kalau ini lebih kurang 5000 ya yang ini 5000 kelvin kelihatan kan lebih agak kekuningan yang ini lebih putih 6000 kelvin kalau yang ini 5000 kelvin sekitar lebih 5000 kelvin kelvin jadi kalau untuk semua bagus ya semua bagus ini pun bagus ya semua bagus ini dia terang di bagian tengah atau yang bagian samping pinggir-pinggir agak gelap ya ada ada gelapnya yang ini lebih bagus ya saya tidak bilang jelek ya semua bagus cuman dari dari yang bagus ini ada yang lebih bagus ya oke berkualitas semua berkualitas ini juga berkualitas kalau tidak berkualitas saya tidak tidak akan review saya hanya review yang projector-projektor yang berkualitas ya kamu bisa lihat sendiri video-video saya sebelumnya semua projector yang saya review berkualitas bagus ini lebih bagus jadi dari yang bagus itu ada yang lebih bagus oke ya kalah sinarnya ketumpuk kan hilang masih menang yang ini bisa dipahami ya oke itu tadi bisa kamu lihat ya saya sudah coba sinarnya di malam hari outputnya kejalan seperti apa ya ini teknologi terbaru blue lens 3 in bilet double led ya double led emitter bisa kamu lihat kan output sinarnya seperti apa ya mantep banget ya ini jadi bilet kalau sampai saat ini bilet paling bagus ini ya bilet paling bagus yang pernah saya temuin ya ini ya ya ini ya jadi sinarnya dia padat terus sampai apa itu sampai pojok-pojok itu ya pojok kanan kiri itu dia merata padat merata ya jadi proyektor yang bagus kalau saya ya kalau saya proyektor yang bagus itu seperti ini tadi sinarnya ya jadi dia padat merata tidak hanya terang di tengah tapi terangnya itu merata sampai di pinggir ya itu proyektor yang bagus itu menurut saya ya guys ya jadi gak cuma terang di tengah terus ke sampingnya itu ke pinggirnya itu gradasi gelap gitu ya gelap ke gelap jadi yang bagus itu menurut saya seperti ini outputnya ya hid proyektor pun ada seperti itu ya guys ya jadi saya juga ada hid proyektor yang sinarnya seperti ini padat sampai pinggir pun dia terangnya itu merata ya jadi gak cuma terang di tengah terus samping-samping gelap oke jadi itu tadi reviewnya bisa kamu lihat sendiri antara dua billet proyektor tiga inch ini ya tidak ada yang jelek ya sekali lagi tidak ada yang jelek semua bagus ya ini bagus ini juga bagus ini juga punya kelebihan dia bisa tiga warna jadi all season semua cuaca dia bisa ya mau kering bisa pakai putih mau agak basah atau agak berkabut bisa pakai 4300 Kelvin kalau kabutnya tebal atau hujan deras kamu bisa pakai 3000 Kelvin yang kuning ya oke oke ya guys sampai disitu dulu ya jadi sekali lagi tidak ada yang tidak ada yang jelek ya jadi ini bagus ini juga bagus jadi ini bagus ini lebih bagus oke kalau saya ya oke tapi gak juga ini juga punya kelebihan ini juga punya kelebihan oke ya sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya salam objekasi Indonesia semoga bermanfaat bisa menjadi investasi buat kamu penggila terang penggila lampu ya salam sukses dan sehat buat anda saya dan semuanya see you bye bye